Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Satria dan kembali lagi di program Yuk Coba dimana dalam 30 menit hingga 1 jam ke depan kita akan mencoba game-game yang seru-seru game yang baru keluar, game triple A maupun yang early access ataupun yang baru saja di update atau baru saja keluar DLC nya dan yang kali ini mau kita mainkan adalah Element TD dimana game Element TD ini adalah sebenarnya game standalone yang direproduksi dari modifikasi dari game Warcraft 3 jadi ada mod untuk ada skenario untuk Warcraft 3 namanya Element TD kalau teman-teman semua kelahiran usahanya mungkin di atas 25 ke atas mestinya pernah nyobain ini main Element TD baik di Dota 1 atau di Warcraft ataupun di Dota 2 dan ya langsung saja kali ini kita mau coba Element TD standalone gamenya seperti apa untuk nah teman-teman kalau sudah nonton selesai dan tertarik linknya ada saya tulis di deskripsi silahkan di cek game ini sebenarnya sudah keluar sejak 2021 ya cuma ini baru saja di update dengan update yang terakhir ini versi 1.7.2 jadi untuk single player sendiri sebenarnya ini ada macam-macamnya ada campaign ada survival kemudian bisa juga kita multiplayer cuma kali ini yang mau kita mainkan adalah single player nah kalau campaign ini kayak jenis tutorialnya ya jadi kalau teman-teman yang sudah main rutin dulu pernah main Element TD mesti sudah pernah nyobain nanti sudah paham lah jadi kali ini yang mau kita mainkan adalah survival di mana saat ini mapnya setting kita mapnya ada macam-macam ada forest ya yang ini kemudian ada forest varian juga jadi forest tapi bentuknya beda kemudian ada lava terus ada tropical ada wasteland ya gitulah ada autumn desert winter temple cave space kalau ini kita random aja apa bedanya ini atas sama bawah bawah itu adalah varian tapi kalau kita yang random aja difficulty nya normal element nya big kemudian length nya full atau short full aja terus path nya bisa creep creep nya ada dua jalan kayaknya disini ya ada main path ada juga separate path interest no selling chaos turbo mode oh apa ini turbo mode game speed is double oke extreme next wave doesn't start until the current wave is clear enggak god mode is off play offline oke ya langsung aja kita mulai oke 28 detik kita bisa pause atau kita bisa beli 20 detik kita kurangi dulu waktu waktunya kita bisa beli apa nih you have satu unspent element peak kita milih yang kayaknya nature oke span element ya jadi terakhirnya gak bisa di pause ya jadi aku restart aja yang mau kita mainkan jadi ini jenis-jenis yang bisa kita berlambat jenis-jenis element nya dan kali ini yang mau kita mau coba adalah water tower aja kayaknya ya karena nanti kita mau nyari es ya jadi kita milih ini ice element dan ini duit kita 250 sekarang jadi nanti mulai masuk ini dari warna merah jadi kita bisa bikin disini aja nih aerotower terus terus pakai ini terus habis duit kita oke jadi kita mulai aja nah ini mulai memancul sini ya jadi ini ada jalan-jalannya jalannya lewat sini ngikutin ya ini tower kita disini ya sebenernya bisa bikin tower dimana lagi oh disini juga bisa tapi kayaknya lebih seru kalau kita bikinnya di tengah ya jadi setiap kali kita bunuh monster-monster ini kita dapat duit sekarang duitnya 30 contohnya nah dia akan muter disini kita ada network ada lives elemen kita punya terus grip yang tersisa di wave ini berapa kemudian ini open tower table ini speednya ini kalau kita main multiplayer jadi bisa kita melihat komposisi tower dari orang-orang yang lain kita bisa bikin arrow tower lagi gak bisa duitnya gak cukup oke ada void runner jadi ini kita bisa lihat kayak healthnya berapa move speednya berapa darkness creep jadi creepnya sendiri ada elemen-elemen jadi contoh darkness ini dia take 50% damage from light mana tadi ini ya tapi 100% dari other element 50% dari water jadi water kita gak enak nextnya ini jadi kayak sebelumnya ini nextnya adalah water creep jadi take 200 damage from darkness jadi kita menyesuaikan nanti elemennya kita yang kita bikin ini adalah orang-orangnya kita jadi kita bisa gerakin kita bisa bikin arrow tower lagi oke sama habis itu ini bisa kita upgrade arrow towernya jadi contoh kita upgrade water tower water tower juga bisa kita upgrade misalnya ditambah jadi kita upgrade kalau kita punya elemen ini ya water sama light kita bisa jadi ice tower terus setiap water ini setiap power juga ada kayak skill-skillnya sendiri-sendiri modernization kemudian water damage gitu ini bisa kita jual tapi kalau jual hanya kembali 70% aja kita bisa memfokuskan juga tower kita nyerang siapa oke nambah duit nambah duit masih menanti kita percepat aja kayaknya awal-awal level begini ini biasanya gampang kita bikin cannon tower coba cannon tower ini apa nih bisa jadi water tower satu earth tower nature tower cannon tower ini harusnya dia 100 damage to everything harusnya dia area ada kayak start-startnya sendiri damage attack speed kita udah clearing wave 4 ini ice kita butuh unlock light power gimana cara kita unlock elemen harusnya nanti lawan boss water tower ini bisa jadi poison bisa jadi ice oke bisa jadi vapor tower well tower oke jadi kita oh gak harus lawan boss jadi kita bisa unlock elemen contoh kita unlock ini unlock sun ya oh ada ada bossnya dateng nah ini light elemental attack damage from art kita taruh disini oke gain light level nah ini nanti bisa kita upgrade jadi ice tower oh insufficient cool butuh berapa sih 325 5 mahal 325 belum 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 masih masih oke kita jadi ice tower ice tower ini freeze bisa nge-freeze poison tower wall creep hits apa nih ada efek apa sini kok kok begini apa nih oh curse kalau kita bunuh dia nge-curse oh attack slower oke iya iya menarik menarik kita ganti light tower kita bikin light tower disini insufficient cool kita bikin disini oh light tower jaraknya jauh ya ini gak bisa langsung di upgrade ya cannon tower ya bisa kita upgrade jadi light tower aja jadi water tower nanti temporal jadi setiap creepnya juga masing-masing ada skillnya nih contoh ini nanti habis ini darkness creep undead 3 second after dying creep will come back to life at 50% of its health quick to AOE nah game mana jadi kita bisa unlock contoh kita darkness atau tanda tanda poison tower ada yang melambatkan gak damage fire tower fire tower fire tower attack fire tower fire tower attack fire tower shockwave round tower air tower kita bikin air tower kita bikin air tower summon a boss nih bossnya dateng nih earth creep ini apa nih oh ini hidup lagi undead ada ini hidup lagi ini hidup lagi ya 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 whale tower buff tower buff tower menarik menarik art level 1 oke berarti kita ganti jadi earth tower sekarang disini earth tower ini after shock create shockwave geyser tower oke menarik kita bikin lagi aja apa ya water tower lagi aja atau kita upgrade ya ice tower ini kita upgrade jadi atom tower oke atom tower yang ini jadi geyser tower insufficient goal wah ini apa nih ada shieldnya oh iya ice tower ini penting untuk freeze-freeze ya harusnya aku bikin ice tower lagi ya invulnerable creepnya nextnya cursed all tower heal attack slower oh curse lagi ini apa nih geyser tower kayaknya mending geyser aja deh insufficient goal enak enak ya ini jarak jauh nilai tower ini oh ini horn labor gak bisa diajar memang oke upgrade ke easer tower kita bisa ngezoom juga zoom in zoom out terus lagi ya duit kita habis sih kita percepat aja ini efeknya apa tadi curse ya dia adalah composite armor 90% damage from other element oke kita percepat life nya kok 32 kita berkurang life nya dari mana oh kalau ada yang masuk sini berkurang oh iya bener jadi kalau ada yang selesai putaran itu berkurang ya damage nya jadi ice tower penting disini atau kita bikin lagi light tower bikin arrow tower tinggal tinggal 25 buset game mana kita bisa picking up element lightning lightning tower light sama fire fire kita bikin fire tower disini disini satu lagi fire tower disini terus mana lagi ya ini aku butuh bikin paper tower insufficient gold apa nih bulky itu single target paper tower windstorm tower ada tornado haze tower ada ability gate link dan apaan nih seribu seribu butuhnya lightning tower ini kita bikin lightning tower atom tower menarik money tower gain damage equal to gold dark chimera blacksmith tower buff tower fire tower kita bisa manggil boss lagi yang belum kita punya adalah snatcher snatcher ini take 200 damage from fire ini apa sih mystic fire lord oh mati kita udah punya nature tower sekarang apa nih efeknya nature tower oh dikit kecil efeknya adalah 300 damage boost after 3 second of attacking jadi mushroom tower buff tower buff tower buff tower oke kita nge-buff solar tower ini apa ini apa 1000 atom tower light tower 1 bloom tower tornado tower wah ini butuh tornado tower ya atom tower udah punya bloom tower kita belum punya bloom tower mungkin belum tower matter tower jadi solar tower atau mushroom tower atau mushroom tower atau mushroom tower wah ini hebat nge-buff kita bikin apa lagi ya water tower oh water tower tadi belum kita ubah jadi ice pepper tower kita belum punya ya pepper tower belum oh ini pepper tower oh ada 2 pepper tower light power kita bikin nature tower light tower light tower kita jadikan bloom tower ini kita jadikan solar apa sih ini white mammoth bulky chain lightning chain lightning power tower solar tower buff kalau kita masih 25 sejauh ini aman kita jadikan solar tower oke kita nunggu seribu nanti kita naikkan semua kita bikin ini dia increase interest rate aduh salah ngapain total interest 332 menarik game nya apa ini quite tower butuh seribu tapi ini nge-slow ya enggak langsung enggak ada tower yang nge-slow ya hanya stun aja butuh ice tower lebih banyak nih oh dia kadang-kadang ngecepet kadang-kadang nge-lambet polar tower applies debuff increase pressure rise it's attack decrease it's away by 10 oh tornado ini dua nih baru windstorm tower putus ribu ya kita naikkan summon tornado trail gun tower oh tornado ini nge-slow hmm kita butuh bikin water tower lagi deh kita bikin lagi tornado disini ini kita jadi ice tower kan nge-stone ya nge-freeze terus baru windstorm tower ini belum sempat di-upgrade jadi ice tower aja tornado mana nih tornado slow tadi ada damage yang slow dia mau damage the tower target is tower 1 mushroom tower mushroom tower towernya banyak banget ini memang volume tower apa nih after attack 4 detik this tower stop acting 4 detik ice tower polar tower space space kita mau bikin apa tadi mushroom tower dari earth tower 1 oke earth tower 1 terus sini tower 1 jadi mushroom tower ini jadi blacksmith power tempah cekcil banget ya tunggu seribu twist tower atau nova tower oh nge-buff speed gain mana death polar tower remove 11% 22% creep HP mantap gampang astral tower oke menarik insufficient cool total bisa nyerang up to 3 extra creep no matter how far they are cooldown 11 detik mana tadi yang mungkin menjadikan astral ini dia infernal tower apa ini astral tower twist tower twist tower oke most room nova atom twist tower 1 lightning tower oke untuk seribu lagi nature tower oh ini belum nih disease tower deals lebih banyak damage 4 blacksmith belum nice nice kita ganti astral ini apa nih periodik rainbow attack of all 6 elements 16.000 darkness tower 1 lagi darkness tower begin disini darkness tower apa efeknya overkill it creep excess damage transfer to nearby grid dealer disini 9% dari maximum health kamu wizard tower ini juga ini apa nih trickery tower buff tower clone towernya di clone menarik oh di cloning nih wish towernya lucu ini ada damage gak ada sih damagenya owitzer ini jual aja lah gak penting ini jual lagi apa lagi nih kita bikin lagi dead tower disini bikin lagi dead tower disini dead tower ini kita jadikan poison yang ini kita jadikan poison lagi oke jadi laser tower polar tower oke ini jadi impulse tower atau jinx tower quick tower oke bikin lagi tower pokoknya bikin terus light kemudian water kemudian fire terus nature sama art element summon a boss gen 2 essence oh by paradig tower apa ini bossnya huh gede banget solus absence yang belum punya apalagi nih ice tower kamu will tower kamu lightning tower enggak cukup waduh life-nya kita berkurang nih posnya sampai sini lightning tower enggak cukup 325 elah salah malah Infernal Tower lanjut selesai 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 gen aoe impulse tower golem tower kita bisa bikin ini komposit ya periodik gak cukup duitnya di upgrade lagi nih 2000 2000 1000 rosen tower ini apa nih quake tower haste tower money tower pas fliket red gold heal gold ini kita upgrade apalagi nih haste tower gattling gun saya gak begitu musik senjatanya tembakannya itu gak ada gak ada grangnya sayangnya ethereal tower oke oke apa lagi nih ova tower slow creep ini penting ya slow ini ova tower ginn mana kita angkatin post level ice level 2 water level 2 ini apa nih apa nih oke ini 15 uploading tower mark tower root tower root tower hits creep in line mantap kayaknya kita ngambilin aja root tower dia nge root entanglement pin stone tower summon tornado stone pin static discharge apalagi nih keisi tower bisa kita meningkatin jadi golem tower oke plague gravity cannon increase target speed tsunami tower oh oke bikin tsunami tower manual 2 charge per grip hit setiap 50 charge deal 20k 55 95 145 hit mantap tapi udah gak bisa di upgrade lagi tesla 3 tesla 3 splash in range ah itadra arcane phantom zone tower hold in place singularity keren juga rage tower set the grip on fire nova tower ini apa slow grip jangan deh ini photosynthesis ya bisa kita upgrade deh decrease atau 10 increase damage by 5% material tower bisa di upgrade gak nuclear tower obelisk life altar rage tower ini apalagi ini polar tower hold the grip tadi udah ini bisa kita naikkan doom tower grip hit gain a doom stack quick tower quick tower oke ini runic tower kita belum udah punya runic tower ya flame tower belum punya juga nih flame tower sama shredders crystal spire tower apa nih gain mana level 2 light kamu wizard tower kamu nova tower kamu runic tower runic tower ini jadi shredder tower dimana 1300 buat apa ini kita bikin lagi deh ini apa nih periodik bikin lagi disini terus nature terus lagi art terus fire terus ice terus light oke tsunami tower solar tower oke ini ini kamu bottom tower light tower jadi ice tower ice tower jelas water tower 2 oh bisa dinaikin juga toh poison tower jadi selain kita upgrade kalau ditambah dengan yang lain nanti kita bisa upgrade tower yang sama sebetulnya jadi contoh kita punya dua light jadi kita bisa bikin light tower 2 ini apa nih fire tower 1 blacksmith tower jadi obelisk tower sumon tornado sumon tornado black tower jadi coba kita bikin disini ada light power ya disini rombongan light tower ini ini kita bikin light tower 2 oh kan bisa sebetulnya ice tower 2 oh bisa dinaikin lagi jadi ice tower 2 oke astral tower 2 hmm ya ya jadi kita bikin disini water tower kita naikkan water tower 2 jadi ice tower 2 17.000 udah bisa kan 16.000 udah bisa nih kita bikin disini apa disini disini aja kita bikin apa nih namanya periodic rainbow attack of all six elements easy peasy nextnya undead nih death tower 2 darkness oh damagenya gede banget darkness level 2 disini lagi darkness level 2 kita tingkatin naikin ini apa nih buff tower poison tower 2 ini triggery tower tesla 3 tower oke text buff and debuff launch the dragon script at front more script within its range tesla 3 aja mana yang kita bisa upgrade jadi tesla 3 lagi harus duit tower money tower money tower poison tower 2 oke ice tower 2 harus duit tesla 3 nah ini dia flash together in range jadi kita butuh satu lagi tesla 3 let's do it shredder life altar railgun gravity cannon trower tesla 3 aku butuh tesla 3 lagi ini root tower flamethrower oke life altar polar nah ini dia tesla 3 tower oh iya iya ini tesla 3 nya ini apa nih after all tower 2 kita bisa bikin lagi bisa bisa loh bikin lagi taruh sini aja jadi jadi butuh kita bikin tesla 3 tower lagi disini disini nanti kesini disini kayaknya begitu ini ini periodiknya di mana sih yang bisa nah kecelin dulu aku mau bikin lagi obelisk ini apa sih tornado gravity cannon power oke coba astral tower lagi cost life waduh prepare for the ultimate challenge wah ini aku butuh aku butuh left tower oke mana yang ngopi apa ini yang mengkopi mana sih blacksmith bukan world bukan runic trickery oke light sama death light oke sama trickery tower nanti ya trickery tower 2 nah kita bikin lagi yang banyak ini trickery tower ini harus wajib 2 dari 3 kita punya 1 lagi oh punya oh gak bisa tapi udah trickery tower aja sama trickery tower 1 lagi disini sama disini oke upgrade upgrade terus terus ini apa nih atom tower ini atom tower ini oke ini apa nih hit arp creep slow all creep penting ya nge-slow-nge-slow-in rael gun rage extra spire ice tower 2 flip tower laser tower nuclear phantom poison astral oke boss skor 39 41 nextnya boss armor boss-boss terus ya sekarang ya jadi tinggal networknya aja kita meningkatin skor paling tinggi oh ini teslanya disini restore kita bikin apa lagi nih kita percepat aja speednya wuuuuuu kayaknya easy-peasy ini udah udah di clear kita udah selesai nih sebenernya jadi harusnya naikin difficulty ya taruh sini lagi bikin lagi nah taruh deh light terus terus triggery tower 2 nah penting ini triggery tower ternyata bikin lagi deh ini upgrade ini upgrade ini terus bikin ini ini apa nih howitzer tower oh udah selesai letter kita 143592 oke menu oke ya jadi oh kita naik level apa yang terjadi kalau kita naik level kita bisa customize ya ada shop point ya kita bisa beli-beli builder kita ya kita bisa beli naga yang devil equip jadi builder kita jadi yang devil oke saya kira itu dia elemen PD2 jadi teman-teman semua terima kasih udah nonton sampai selesai kalau tertarik game ini silahkan saya tulis linknya ada di deskripsi sampai ketemu lagi di game-game yang lain jangan lupa like comment dan subscribe di channel saya bye bye